Dan pemirsa untuk mengetahui kondisi korban banjir Bandang di kota Malang, Jawa Timur, kita sudah terhubung dengan Rohman, salah satu korban yang rumahnya hanyut. Selamat siang, Pak Rohman. Ya, selamat siang. Pak Rohman, saya bisa lihat sepertinya Anda saat ini berada di salah satu pengungsian. Saya ingin tanyakan dulu bagaimana kondisi Anda dan keluarga saat ini, Pak Rohman? Saya di sini sudah punya keluarga sendirian, anak saya jauh semua, saya telepon. Tidak ada yang ngasak, waktu banjir itu saya mau ke kamar mandi, dan sempat langsung lari rumah saya hanyut semua. Tidak ada yang ketinggalan semua, hanya pakai pakaian dalamnya dapur. Itu hanyut semua, terus saya lari mengungsi di Sinaputra. Baik, artinya Anda mengungsi seorang diri ya, Pak? Orang diri. Baik, setelah terjadi banjir bandang pada kamis kemarin, apakah Anda sudah sempat melihat lagi kondisi rumah Anda saat ini? Ya, saya masih melihat. Seperti apa kondisinya saat ini? Hanyut semua. Bisanya tidak ada. Sama sekali tidak ada barang-barang yang Anda selamatkan? Sempat ada barang-barang yang Anda selamatkan? Tidak ada sama sekali? Tidak ada, tidak bisa. Tidak bisa melihat barang-barang asal saya selamat. Artinya kepengungsian ini hanya dengan baju yang melekat pada tubuh Anda, Pak Rohman? Tidak ada barang-barang yang bisa Anda bawa? Tidak ada, tidak ada yang bawa. Baik, Pak Rohman sebelum ini apakah sempat tahun-tahun sebelumnya pernah mengalami banjir bandang juga? Iya, dulu di tahun 2003 kemungkinan dulu itu. Tapi lebih besar ini. Ini yang terparah? Iya, ini yang lebih parah. Dulu kan tidak apa-apa. Sekarang lebih parah lagi. Baik. Pak Rohman, saya ingin tanyakan juga bagaimana kondisi di pengungsian saat ini? Apakah bantuan sudah mulai berdatangan, sudah mencukupi? Sudah pembantuan, tidak ada selat-selatnya. Mulai kemarin, sampai sekarang tidak ada fungsinya. Langsung ada kebatuan, maupun pakaian, maupun makanan, itu semua teruk pancar. Untuk makanan saat ini masih mencukupi, Pak, di pengungsian? Ya, mencukupi, Alhamdulillah. Baik. Dari informasi yang kami terima, ada tiga titik pengungsian yang disiapkan. Untuk Pak Rohman sendiri saat ini berada di mana, Pak, pengungsiannya? Ada di Sinatutra. Baik. Kira-kira apalagi bantuan yang masih dibutuhkan, Pak Rohman, bagi Anda dan keluarga lainnya? Bagi saya itu, pertama itu ya rumah. Kedua ya, alat-alat nyampur itu semua, saya pakai aja, nggak punya. Baik. Alat-alat nyampur, pertama ya rumah itu. Baik. Semoga harapan ini didengar oleh pihak terkait. Terima kasih banyak, Pak Rohman. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak.